Yang pertama adalah terkait dengan hal-hal yang orisinil atau juga hal-hal yang identik dengan budget itu. Budget itu adalah anggaran. Artinya adalah prosesnya atau juga produknya. Sementara penganggaran adalah prosesnya. Jadi yang membedakan antara budget dengan budgeting itu adalah, budget itu adalah outputnya. Jadi sebelum menjadi budget ada proses lain yang namanya adalah budgeting. Nah budget itu adalah suatu hal yang penting untuk menilai keefektifan rencana jangka pendek. Keefektifan rencana jangka pendek dan alat pengendalian atas organisasi. Nah apalagi dalam hal ini bentuknya adalah operation, attritioning budget. Operating budget itu atau anggaran operasi. Itu biasanya mencakup hanya satu tahun saja. Dan merencanakan terkait dengan seluruh penerimaan dan juga seluruh pengeluaran dalam satu tahun tersebut. Dan karakteristik dari budget itu terdiri dari anggaran itu diestimasi terkait dengan laba yang potensial dari tiap-tiap unit. Nah itu memungkinkan. Kemudian juga menyajikan dari laporannya per itemnya adalah item moneter. Artinya item yang dihitung dalam bentuk uang. Kemudian juga secara umum hanya meng-cover satu tahun saja. Ya budget itu hanya satu tahun. Dan secara bisnis ini sudah cukup berpengaruh. Sudah cukup berpengaruh dalam berbanyak faktor. Apalagi untuk menyusun anggaran dua tahun. Sebagai contoh, misalnya perusahaan yang bertipe dalam hal ini anggaran yang ditujukan untuk dua musim. Baik itu musim semi, musim hujan maupun juga musim semi. Dan komitmen manajemen di sini, terutama para manajer, itu harus melaksanakannya atau bertanggung jawab untuk memproses atau juga melaksanakan tujuan-tujuan dari anggaran itu apa. Dan kemudian juga proposal budget direview dan juga disetujui. Direview dan juga disetujui oleh yang punya otoritas dari budget tersebut. Dan dari sudut pandang lain, budget itu dapat mengubah kondisi-kondisi yang secara khusus. Dan juga secara periodik, secara periodik anggaran keuangan itu adalah membandingkan antara realisasi dengan yang dianggarkan. Jadi proses menjanjikan budget itu berbeda secara strategi dan juga secara estimasi kedudukan dari anggaran tersebut. Jadi untuk strategi manajemen, perencanaan strategi, dan juga perencanaan estimasi. Dan hubungan budget itu kalau dikatakan budget itu untuk strategi organisasi, maksudnya bagaimana? Jadi untuk perencanaan strategi, budget itu diproses, dibagikan, dikelompokkan berdasarkan pada hal alamiahnya dan juga berdasarkan beberapa usulan program. Usulan program yang diimplementasikan dalam organisasi. Baik secara strategi, maupun juga penjanjiannya, budget itu dikelompokkan dari berbagai tipe aktivitas. Jadi ada dua proses. Proses yang pertama, ini fokuskan pada tahun itu tersebut, dan inilah merupakan disebut dengan perencanaan strategi yang berbasis aktivitas yang digunakan untuk periode-periode masa sekarang saat ini, dan juga beberapa tahun yang akan datang. Nah inilah dikatakan dengan budget itu sebagai alat perencanaan strategi. Jadi perencanaan strategi di sini mencakup kerangka yang ada di dalam anggaran tahunan itu untuk dikembangkan. Jadi budget itu dalam satu periode, itu berfokus pada suatu hal yang dianggap logis dan bisa didiskusikan. Dan akan didiskusikan di chapter-chapter yang di masa yang akan datang. Nah ini kedudukannya. Jadi budget itu dianggap sebagai alat perencanaan strategis. Kenapa? Karena bisa merupakan alat rencanaan di masa yang sekarang dan juga di masa yang akan datang. Kemudian juga untuk alat proyeksi. Nah bagaimana bisa? Artinya bagaimana anggaran itu dikatakan bisa sebagai alat proyeksi, alat forecasting. Nah budget berbeda konteksnya dalam beberapa aspek untuk proyeksi, maka berkaitan dengan rencana manajemen itu sendiri. Jadi terkait dengan rencana manajemen dan secara implisit menggunakan asumsi. Ada langkah positif yang harus diambil dalam proses budget tersebut. Jadi pihak manajer itu membandingkan antara peristiwa aktual dan dihubungkan dengan peristiwa yang akan datang dalam bentuk proyeksi. Di mana memprediksikan apa yang terjadi. Dan juga memproyeksikan implikasinya di masa yang akan datang. Dan juga realisasinya. Nah itu paling penting. Dan hal ini dihubungkan dengan alat proyeksi di mana itu adalah memproyeksikan. Artinya memproyeksikan bagaimana dan juga berhubungan dengan aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas moneter. Dan juga untuk dalam beberapa periode. Dan proyeksi ini tidak berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan hasil yang terjadi di masa yang akan datang. Nah berkaitan dengan estimasi tersebut, itu biasanya tidak dalam bentuk higher authority. Artinya kalau bicara proyeksi itu, maka boleh dikatakan sulit untuk diterima. Namanya juga proyeksi. Jadi kalau katanya proyeksi itu, ya satu tahun, atau kalau dua tahun, tiga tahun, empat tahun yang akan datang, sulit untuk dipertanggungjawabkan. Artinya bisa juga melesetnya sangat jauh. Ya namanya juga estimasi. Namanya juga proyeksi. Sehingga apabila meleset, pertanggungjawabannya juga dianggap lumrah. Jadi kira-kira. Nah sebagai contoh, bagaimana pendahara perusahaan, bisa dia merumuskan rencana khasnya di masa yang akan datang, maka apa yang dilakukannya? Dia akan melakukan estimasi gitu ya. For cash. Termasuk dalamnya adalah mengestimasi pendapatan, mengestimasi beban, juga mengestimasi beberapa aliran-aliran cash flow lainnya. Jadi para pendahara ini bertanggungjawab gitu ya. terkait dengan aktual sales, dia hanya bertanggungjawab terhadap aktual sales, beban, atau juga tipe-tipe item cash lainnya. Jadi berkaitan dengan untuk proyeksinya, ya itu nggak jelas. Not clear. Not clear oleh top management itu sendiri. Dan perubahannya, ya bisa perubahannya mingguan, atau juga bisa perubahannya harian. Sehingga sangat jauh sekali kemungkinan itu bisa terjadi. Tanpa persetujuan otoritas yang lebih tinggi lagi, maka biasanya antara aktual dengan yang diproyeksikan itu secara sistematis, tidak lagi dianalisa secara sistematis. Nah inilah bedanya antara, ya artinya, estimasi budget itu hanya sekedar alat untuk mengestimasi. Tapi pertanggungjawabannya, boleh dikatakan, sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Dan budget itu digunakan, disajikan, untuk beberapa tujuan. Yang pertama, itu adalah berkaitan dengan strategi yang lebih baik. Yang kedua adalah berkaitan dengan alat koordinasi saja. Atau alat untuk koordinasi beberapa aktivitas yang berhubungan dengan organisasi, dan juga yang berkaitan dengan pertanggungjawaban para manajer atau juga otoritas atas jumlah yang dikeluarkan. Yang termasuk di dalamnya adalah kinerja dan juga ekspektasinya. Dan yang keempat, kegunaannya adalah sebagai alat komitmen saja. Alat komitmen sebagai dasar untuk mengevaluasi performa kinerja para manajer. Jadi, anggaran itu dikatakan sebagai fine-tuning strategic plan, kemudian juga alat coordinating, kemudian juga alat assigning responsibility, kemudian juga sebagai alat perform operation. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan anggaran operasi. Anggaran operasi itu, kalau dihubungkan secara strategik, itu berhubungan dengan alat dokumentasi perencanaan. Jadi, perencanaan strategi, termasuk juga perencanaan penganggaran, penganggaran modal kerja, atau juga termasuk penganggaran kas, atau juga termasuk anggaran raca. Itu dikatakan dengan anggaran operasi. Jadi, kalau mau lihat tipe-tipenya, ya itu anggaran operasi itu terbagi dari anggaran kas, kemudian juga anggaran modal. Itu merupakan yang dikategorikan anggaran operating. Dan jumlah yang direncanakan dalam bentuk dolar tersebut dalam satu tahun, dan juga berhubungan dengan kuantitas yang dihitung dari jumlah tenaga kerja dan juga jumlah penjualannya. Kemudian operating budget kategori. Kategori anggaran operasi itu. Berdasarkan patagori, maka itu sifatnya relatif kecil bagi organisasi. Secara khusus itu tidak ada suatu aktivitas unit khusus yang secara menjeluruh, meng-cover satu organisasi itu secara menjeluruh. Untuk organisasi yang besar, perusahaan yang besar, maka ringkasannya, dan juga konten dari setiap halaman yang secara detail, itu bisa digunakan untuk alat untuk pengembangan dan alat administrasi. Itu ya. Oke, nah sekarang bagaimana yang dikatakan revenue budget? Nah, kita mengetahui, ya bahwasannya revenue budget itu adalah anggaran penjualan, misalnya. Itu yang titik awal, dalam proses penyusunan anggaran. Yang gitu ya. Kalau penyusun anggaran itu, yang disusun pertama kali ini apa? Sales budget. Atau disebut dengan revenue budget. Baru bisa disusun anggaran, ya artinya anggaran operasi dulu, lalu operational budget dulu, baru financial budget. Begitu kan? Nah, sekarang yang namanya revenue budget di sini, ini mencakup adalah per unit dari harga jual. Per unit dari harga jual tersebut, yang berhubungan dengan revenue budget secara kritis. dan di sini, apa ya? Oke, sorry. Yang terkait dengan derajat ketidakpastian bagaimana? Terkait dengan kondisi yang tidak pas. Nah, ini tentu saja berbeda ya. Berbeda antara perusahaan. Karena kondisinya juga berbeda. Dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu sangat berbeda jenisnya. Ya. Oke. Jadi, kondisi ketidakpastian itu berbeda ya. Antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Itulah karakteristik revenue budget. Dan revenue budget itu biasanya berbasis pada estimasi ya, forecast. Dalam kondisi yang sama, bagi manager penjualan, itu tidak, apa ya, tidak dimintai pertanggung jawabannya. Misalnya, unit dikali harga. Untuk masa yang akan datang. Nah, harga itu penuh asumsi. Untuk, sebagai contoh, dalam satu lingkup ekonomi suatu negara, itu harus diantisipasi terkait dengan budget pendapatan ini. Tetapi, ada beberapa tipe-tipe rencana ya, meliputi, ya, hubungan antara strategic budget, operating budget, dengan capital budget ini. Nah, di mana, strategic budget termasuk di dalamnya adalah revenue and expense ya, dari setiap program. Itu biasanya, apa ya, tidak ada pertanggung jawabannya. Dan juga, tidak menggambarkan secara detail dari operasi budget tersebut ya. Dan, ya, dan pada akhirnya, itu akan melahirkan yang namanya cash for cash budget ya. Oke. Nah, setelah berhasil kita menyusun anggaran penjualan, maka kita menyusun yang namanya anggaran produksi gitu ya. Jadi, anggaran produksi di sini untuk mengestimasi dari, ya, apa itu tadi ya, setelah berhasil disusunnya, anggaran penjualan. Jadi, jadi secara apa ya, secara tipikal menunjukkan bahwasannya direct anggaran produksi itu terdiri dari anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, dan juga anggaran manufacturing cost, atau disebut dengan biaya overhead gitu ya. Ya, termasuk di dalamnya adalah marketing expense. Ya, jadi marketing expense juga di sini terjadi, ya, dampak dari penjualan. Dampak dari penjualan ada atribut penjualannya yang meliputi beberapa kandungan ya. Nah, begitu juga general and administrative expense. itu juga muncul setelah disusunnya anggaran penjualan tadi ya. Jadi, general and administrative expense itu pada subunit ya. Jadi, pada unit-unit yang ada. Dan juga anggaran yang lain, yang berhubungan, yaitu capital budget dan juga balance sheet budget. ya, anggaran raca, anggaran modal gitu ya. Jadi, anggaran arus kas, ya, anggaran kas. Nah, itu. Jadi, dalam penjajian prosesnya, harus diproses gitu ya. Terjadi pada organisasi, yaitu yang disebut dengan budget department. Ya, baiklah. Mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini. Silahkan. Ini kita mengulang kembali ya. Dari case-case yang berkaitan dengan budgeting ya. Dulu mungkin di perkuliahan ada ngambil ya, lantai perkuliah budgeting itu sendiri. Silahkan. Oke ya. Kalau nggak ada, itu aja saya kira di sore hari ini. Nantinya videonya saya share ya. Kepada dan juga bapak ibu mahasiswa ya. untuk nantinya diulang kembali dan juga di subscribe ya. Perkuliahan ini. Saya kira itu saja dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Izin ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.